Suara sudah kembali cerah di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang ada kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa beberapa waktu lalu sejumlah kecelakaan mau terjadi Lalai, kondisi badan tidak fit hingga aksi ugal-ugalan Diduga menjadi pemicu terjadinya sejumlah kecelakaan di jalanan dan menawaskan beberapa orang Ya memang terkadang fitur canggih hingga kecepatan lari mobil seringkali disalah artikan pengendaranya Bahkan terkadang hanya melihat pada prestige atau rasa bangga saja dan bukan pada kemampuan mengendarai mobil mewah Dan berikut kita simak kacamata Michael Anda masih ingat dengan periswa ini? Sebuah mobil berkecepatan tinggi menabrak kendaraan lain hingga menawaskan lima orang pelumpang Entah apa yang ada di benak pengendara muda bernama Dwi Gusta Cahya saat itu Namun perbuatannya telah merenggut nyawa orang lain Kini Dwi Gusta pun masih ditahan di Pores Bandung Sebelum Dwi Gusta kecelakaan maut lainnya juga terjadi dan melibatkan anak seorang menteri di awal Januari 2013 Meski telah difonis lima bulan penjara Tapi masyarakat tak mudah melupakan peristiwa naas yang menewaskan dua orang Akibat kelalaian dari Rashid Rajasa Kalau masalah tersebut saya rasa ya kembali ke pengemudi itu sendiri ya Dari cara, gaya dia, style dia mengendarai mobil Kemudian juga kalau untuk ukuran safety saya rasa semua mobil import sudah cukup safe Otomatis mobil mewah cenderung CC besar Kemudian juga RPM mobil kendaraan juga otomatis nafas lebih panjang Kita pada gigi satu contohnya misalnya ada mobil-mobil RPM Mobil menengah ke bawah mungkin gigi satu hanya bisa sampai 30 km per jam Mobil besar otomatis bisa 60, bahkan kalau yang sport bisa 80 Begitu, otomatis jauh-jauh, sangat jauh berbeda Memang berbagai jenis mobil mewah ini pasti memikat hati setiap mata yang memandangnya Mulai dari lekukan desain eksterior yang elegan, kenyamanan interior, hingga berbagai fitur teknologi canggih di dalamnya Apalagi saat berpacu di jalanan Namun segala kekuatan yang ada dalam sebuah mobil seringkali disalah artikan oleh pengedarannya Untuk mobil mewah sendiri kegunaannya ya Pasti mobil mewah dengan budget yang mahal itu kegunaannya adalah speeding Dengan kecepatannya, karena pasti yang bikin mahal adalah engine terutama dari situ Pasti untuk kebut-kebutan, pastinya Itu mau gimana pun juga, itu pasti gak mungkin mobil mewah tidak punya sesi yang besar Pertama pasti untuk kelebih ke untuk kebut-kebutan gitu Dan memang tempatnya tidak ada disini gitu Di Jakarta khususnya ya, tempatnya tidak ada karena memang jalanan pasti pertama macet Sebagai pembalap wanita muda Indonesia, Alexandra punya tips tersendiri Seseorang beli mobil mewah itu pasti pertama untuk speeding dan untuk gaya Dia pengen pasti prestis gitu memakai mobil mewah gitu kan Tapi gak semua pembeli atau pengguna mobil mewah itu tahu detailnya tentang mobil tersebut Mental ataupun apa ya, keahlian itu untuk seseorang mengembuni mobil mewah itu harus ya Sebenarnya sih apa ya, banyak orang-orang yang sekarang ini dikendarai oleh mobilnya Dia tidak mengendarai mobilnya Dengan kecepatan biasa aja kadang-kadang kita bisa kecelakaan Gimana dengan power mobil yang super, yang sangat tinggi Kita biasanya lebih dikendarai mobil Dalam keadaan sehat jasmani, itu yang penting juga Kalau misalnya gak sehat, pasti untuk lintas juga merugikan orang lain Seharusnya gak boleh ya, ngebut-ngebutan Kalau bisa sih yang itu, patuhi lalu lintas, kayak gitu-gitu Ya kurang baik aja Ya bisa mencelakaan orang lain gitu kan Ya harus lebih ini aja, lebih hati-hati gitu, lebih tertib Kalau dia udah berani beli mobil dengan kecepatannya itu kan pasti udah tahu kapasitasnya seberapa besar Tentunya juga dia udah mesti mengukur dia bisa pakai atau enggak gitu kan Soalnya banyak kecelakaan dari mobil-mobil mewah gitu ya Mereka enteng-enteng aja tuh, memang kurang baik kalau begitu ya Tapi ya itu malah tergantung karakter orangnya dari pendidikan orang tuanya kali Pemirsa Kebanggan memiliki mobil mewah seharusnya membuat kita tidak lupa bahwa kita juga turut berbagi jalan dengan para pengubuti lainnya Sehingga dibutuhkan kesadaran, tanggung jawab dan juga kemampuan yang memadai Karena jika kita lalai, nyawa orang lain bisa melayang Ingat, yang paling penting saat berkedara adalah jangan sampai kita dikendalikan oleh kendaraan kita Demikian Kacamata Maika untuk saat ini Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan Jadi simak terus, Kacamata Maika Sub indo by broth3rmax